Halo, good morning kids, how are you today? Good, I'm fine, thank you Sudah lama ya, tidak ketemu Miss Dinda Hari ini kita belajar bahasa Inggris lagi ya Are you ready to study? Yes, good Fold your hands and glass your eyes We will pray first Let's pray Lord Jesus, we want to study Inggris Bless us and guide us please Thank you, amen Oke, before we start, let's sing one song Do you know this song? Easy, busy spider went up the water spot Kita nyanyi lagi itu ya Sambil ikut digerannya Miss Dinda Nih, gerakannya terunjuk dan jempol Ditampil sini ya Yang ini siap-siap gini Oke, kita nyanyi ya One, two, three Easy, busy spider went up the water spot Down came the rain and washed the spider out Out came the sun and dried up all the rain So the easy, busy spider went up the spot again Lagi ya, one more time Gini, jempol dan telunjuk dan jempol Tempel ya Oke, dari bawah mulainya Kita mau manjat ke atas ya One, two, three The easy, busy spider went up the water spot Down came the rain and washed the spider out Out came the sun and dried up all the rain So the easy, busy spider went up the spot again Oke, good job Nah, lagunya tadi ceritanya tentang apa sih? It's a busy spider itu laba-laba ya Laba-labanya mau naik Tapi turun hujan Terus spider man Eh, spider man Laba-labanya jatuh Jatuh karena hujan ya Terus ada turun matahari Untuk mengeringkan Kalau sudah kering Laba-labanya bisa naik lagi Oke, kita mau belajar sekarang ya Today we will learn about things I wear Things I wear itu nih Yang kita pakai Anak-anak di rumah pakai baju apa? Pakai celana apa? Pakai sepatu atau pakai sendal atau enggak pakai? Nah, itu ya Things I wear Apa saja ya Apa saja sih yang kita pakai di badannya kita ya Kita lihat sama-sama ya Ada apa saja ya Oke Kita mau belajar lima macam Yuk, kita lihat sama-sama Things I wear Shirt, t-shirt T-shirt itu baju ya Kaos Oke Ada lagi Belt Belt itu sabu ya Dipakai di celana Buat mencengin celana Biar enggak melorot ya Oke Ini ada pants Pants itu celana Pendek ya Celana Bisa celana pendek Bisa celana panjang ya Pants Oke Ini Socks Socks itu kaos kaki Dan yang terakhir ada Shoes Shoes adalah Sepatu Nah, misalnya mau tanya ini Kalau t-shirt dipakai di mana? T-shirt dipakai di badan On our body ya Di badan Terus ada ini Belt dipakai di mana tadi? Celana ya Supaya enggak lorot celananya Lagi Tadi ada pants Pants dipakai di mana? Kaki ya Kaki di kaki Pants Celana ini Socks Dipakai di mana? Di kaki yang bagian bawah ya Yang buat pakai sepatu Yang buat jalan itu Nah, yang terakhir tadi Shoes Shoes dipakai di mana? Di kaki Urutannya berarti Pakai kaos kaki dulu Baru pakai Sepatu ya Socks Put on your socks first And then Put on your shoes Oke Oke Kita buka dulu Bukunya anak-anak Ya, di rumah buka bukunya Halaman 56 Ini 56 Anak-anak sudah dapat ini Sudah Dipotong dulu ya Minta bantuan mama ya Atau papa ya Kayak ada 5 Atau jumlahnya ada 5 Nah Yuk, siapkan lem juga Maksudnya pakai lem di rumah Ya Pakai lem di rumah Oke Yuk, kita mulai ya Mulai dari atas Shoes Shoes tadi apa? Sepatu Yuk, kita cari gambar shoes Shoes Diberi lem Gambarnya Nah Nah Tunjukin mesinda Shoes Oke Kemudian tempel ya Di kotak sini atas Shoes Sambil bilang ya Shoes Oke Yang kedua Pants Pants itu celana Celana pendek Bisa juga celana panjang ya Pants Oke Anak-anak beri lem ya Anak-anak beri lem ya Pants Udah dapet? Tunjukkan ke misinda gini Oke Good Kita tempel ya Pants Sambil bilang Pants Pants Oke Good Socks Kaos kaki Let's find socks Kaos kaki Film ya Film ya Give glue Glue the picture Oke Tunjukin mesinda Socks Oke Good Kemudian kita tempel disini Sambil bilang socks Socks Good job Lagi Belt Belt itu Adalah Sabu Atau ikat pinggang ya Glue the picture And stick The picture here Sambil bilang ya Belt Belt Oke Good job The last one is T-shirt T-shirt itu apa Kaos ya Oke Look the picture Film ya Gambarnya And Stick the picture Here Oke Good job Kita ulang sama-sama ya Kita baca ya Shoes Ini gambarnya Pants Socks Belt And T-shirt Oke Nah kita buka lagi bukunya Halaman Kita buka bukunya Halaman 62 62 Nah Ini punya anak-anak kosong ya Di rumah ya Anak-anak Diperhatikan Dengarkan Miss Linda Nanti Circle Ya Dilingkari yang Miss Linda Ucapkan Oke Are you ready? Udah siap? Boleh pakai crayon Boleh pakai spidol Boleh pakai pensi Lebih bebas ya Oke Let's start From number one Circle the picture of pants 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 apa tadi? Yuk Dilingkari ya Oke Number two Belts Belts Circle the picture of Belts Oke Sabuk Sudah Number three Shoes Shoes Circle the picture of shoes Dilingkari ya Gambar shoes Oke Number four Socks Circle the picture of socks Oke The last one Number five T-shirt T-shirt Circle the picture of T-shirt Oke Oke Good job Sudah selesai ya Nah nanti di foto Kirim ke Miss Linda Oke That's all for today Sebelum Miss Linda akhiri Sekali lagi kita baca Gambar ini ya Anak-anak ikuti Miss Linda ya Di rumah ya Oke Selesai Miss Linda bicara Anak-anak ikuti Things I wear Good T-shirt Belt Pants Socks And The last one Shoes Oke Good job Well done Kita udah selesai We have finished Now we will pray one more time Before we finish ya Fold your hands and close your eyes Let's pray Lord Jesus We have finished Studying English Thank you Amen Oke That's all for today Terima kasih ya Kita ketemu lagi minggu depan See you next week Bye and God bless you See you next week